musik 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 hello, welcome back with me and our today kunjungan event coverage di gaikindo jadi, hari ini gue pengen ngasih tau kalian apa aja yang ada di event gaikindo kali ini nih, 2023 mestinya jauh lebih keren dari sebelumnya, kenapa? karena abis bangsa covid ya guys ya, tentunya orang-orang yang haus event mestinya, menurut logika akan show up semua disini nah, berhubung, balik lagi kalau di channel kita ini, kita review tuh soal modifikasi guys nah, tentunya namanya modifikasi itu pastinya ya kita akan belajar satu sama lain untuk melihat update apa aja yang sedang terjadi di Indonesia guys oke, mungkin ini lokasi kontesnya guys dan gue langsung aja, mungkin biar lebih jelas lagi ga panjang lebar lagi gue balik kameranya buat kalian dan kita review tipis-tipis mobil apa aja yang ada di dalam event let's go guys oke guys, jadi gue udah balik nih, kameranya buat kalian langsung aja kita disambut di pintu masuk nih guys, EK9 ya, siapa yang gak tau ya ini mobil yang bisa dibilang langka, rare nah, ini dia pemiliknya mungkin ini ada langsung inisialnya Steve Gerets ya ini EK9 nya tuh championship wide berbasic miti fitment juga velg CE28 adfaneova as always gila miti cakep, simple jdm banget nih, keren nih oh, ternyata anak jdm ram juga ya asoy gayboy cruz oke, lanjut lagi ini yang bikin gue sedikitnya gagal fokus guys ini Evo 9 bisa kita lihat langsung waduh buset dah ada Evo 9 disini guys warna silver kayak Evo 8 gua nih dan fitment itu milip banget gua juga sama pake SL juga dan tentunya tapi ini lebih gokil sih ada EP racing ya udah diganti nih BBK nya nih guys kita lihat warna silver ini jdm banget nih dua mobil ini keren banget ya jadi jdm jdm dan guys kalian lihat disini ada mobil apa nih ini kayak mobil mobil circuit ya kelihatan banget ini banyak banget bekas bekas stone chip nya guys tuh parah banget ini bener-bener mobil performance banget mungkin isom dan tentunya ini pisho ya guys ya dengan fitmentannya kayak biasa vela kering 15 semi slick udah fix event dan selanjutnya guys ini viral banget ya gua pernah ngeliat-ngeliat kayak review ini mobil guys di youtube sih tentunya sama ada di event kemarin tuh kalo gak usah di bandung guys di bandung ada event gua liat sosok mobil jok satu ini yang menurut gua ini semua yang tertempel di body kit nya body style nya ini track spec banget dan proper banget nih jalur air flow nya guys kalian liat ini proper banget white body nya tertanam jadi satu semua dengan mobilnya bukan yang terbuka ya jadi bukan yang bolt pake baut tapi ini bener-bener disatuin semua guys dan jalur air flow nya guys ini keren banget sih menurut gua white body style nya keren banget berhubung gua demen banget yang namanya bentuk aerodinamis ya guys ya jadi jalur-jalur air angin air juga mungkin ya guys ya karena kalo lagi ada hujan apa ngebuangnya kemana-kemananya itu semua diperhitungkan sampai akhirnya ini mobil yang bener-bener tampilannya keren banget gt weng dan gila guys ini tembus guys kacanya sampai di akrilik juga dalamnya full roll bar guys gokil banget wah ini sih antara bener-bener mobil kompetisi dikontesin juga tapi estetiknya dapet banget rapi banget guys gila lihat dalamnya gokil gokil segokil gokilnya speechless gua gua suka don't touch oke gila keren banget depan intercooler keliatan gede banget guys dan radiatornya juga sudah aluminium itu yang di tampilan mata gua keliatan ya tapi eee mungkin gak tau boleh ownernya juga komen di youtube kita ini kita bisa lihat bareng-bareng jadi apa aja yang tertanam di mobil ini mudah-mudahan ownernya denger nih guys jadi kayak minta pertolongan lewat FVP tiktok ya bagikan atau enggak do your magic biar owner muncul dan selanjutnya F30 guys ini F30 yang berbasicnya stance nih jadi fitment semua ini kaki-kaki pakai Orden ya guys ini palang 5 Orden dengan BBK juga warnanya tuh hitam hitam tapi ini agak coklat-coklat dikit ya dark mocha ya kayaknya ya guys ini berhubung agak gelap ya disini tuh jadi gua gak bisa nangkep terlalu jelas nih warna nih tapi yang di mata gua keliatan disini ini ada coklat-coklat ya guys tapi kalau di kamera ini hitam banget ya nah tentunya dengan lips-lips carbon bodykit M3 as always seperti biasa F30 banyak banget yang pakai M3 guys tapi ini style-nya dapet banget boys banget keren guys dan kita lihat ini ada siapa tak penganut Blackpink iya 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 tet 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 oke lanjut guys oke ini yang gua kemarin juga sempet ketemu nih guys ini gua sempet ketemu juga tuh kemarin acara di Sentul kalau gak salah ya guys ya ini keren bipu banget style-nya gak memaksakan harus dengan velg yang super besar alias aliran VIP ini tet 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 bisa dislam berarti namanya ini mobil ceper banget dan lihat fit menangnya guys keren slamnya gokil sih gua demen banget sih ini keren lanjut ke wilayah kiri kita ini juga kayaknya kemarin gua ketemu juga ini jadi ada beberapa mobil juga mungkin yang dari event Sentul erotism gua lihat lagi nih ini 370 Z eh bukan guys ini ketemunya kayaknya di The Elite deh jadi gua deget-deget ini nih udah beberapa event kalian boleh cek footage kita ya ada di feed semua mau acara di Elite kemarin mau acara erotism juga kita datang nah jadi kita lagi mencoba update software ya software pengetahuan kita sih guys dan tentunya ini Sylvia Mr. Viro ya pembalap muda drifter luar biasa keren banget by Mechanic Guys ya ini workshopnya namanya Mechanic Guys dan tentunya ini beget ya ini beget kemarin ini beget di drift di acara erotism gua lihat ini mobil keren banget ini juga sama ini sang ayahnya jadi bapak ini anak bapak ini anak sama-sama keren gokil semua sehobi wah dream banget dah dan guys lanjut lagi disini ada Civic FD Stance yang fit menannya gokil banget fender tulipsnya kena banget gila tuh guys dan kalau kalian lihat ini kerennya satu isi menurut gua gak tau correct me if I'm wrong tarikan white body nya guys ini kontur garis ini tajem banget jadi gua melihat bentuk disini ini keren 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 udah radius tajem sudut vendernya gokil banget nih guys dan coba kita intip sedikit ke wilayah belakang guys oh ducktail double kenapot dan bentuknya gendut banget nih guys mobilnya keren banget camberannya depan belakang rata uh caur guys gokil banget lanjut lagi oke oke ini sebelahnya Civic nih kita tampilan jauhnya gini guys ini ada E36 yang sayang banget ke hujanan nih ketetes-tetes air guys emang banget nih kenapa ya oh itu tuh bocor ya gak penting sih oke lanjut lagi eh mister sultan iya mister sultan by hsr yoi abang gimana gua males sama lu lu gak nengok-nengokin bengkel gua ih kemarin kita mobilnya trouble enggak alesan terus kemarin sentul kan sebentar gua ke bandung wah parah banget sombong jadi nih guys king of chamber kita by hsr nih perwakilannya nih orangnya nih gua zoom aja biar penuh di layar biar apal ya jadi guys buat kalian tau juga hsr tuh sempet bareng sama kita juga jadi buat kalian yang nonton-nonton channel kita nih boleh nih subscribe aja dengan tampilan baru mister sultan pokoknya gak tau ya ini udah gua mention lu ke cerbon ah iya siap enggak gua tungguin ya oke kemarin gua udah ngobrol sama Om Hendra udah udah ngobrol nanti mau ngobrol-ngobrol main ke cerbon nah nah ya tunggu ya duan ya pokoknya gua lanjut dulu siu bro good luck camber lagi nih stance lagi nih kayaknya sih bau-baunya kayaknya piala-piala stance nih kayaknya nih insya Allah insya Allah jadi jangan sampe tropinya kegeser nih sama yang lain nih karena peleknya guys ini yang kemarin disentul tuh baru lebar 12 lebar 11 lebar 11 gokil di camber dong iya 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 dan kemarin di dragin bener ya nah jadi kontennya udah ada di hsr guys kita sharing aja pokoknya nonton ini mobil bukan camber semarang camber ya ini di dragin nih kayak tahu bulat minus 11 minus 11 depannya minus 9 11 9 oke dan ini keliatan banget guys kalo ngeliat langsung nih live mobil ya bukan di layar kalian ini bener-bener cambernya mampus guys ya kemarin aja masih perempat yang napak kalo lagi begini wah gila sih tapi aman ya di bau jauh ya mas ya aman gua kemarin ke Bandung kebalik aman apalagi lu kebut-kebutin juga kan ya normal 80 maksimal ceknek udah pura-pura om hendra gak denger aja gak apa-apa aman ya aman banget ya oke mas lanjut ya mas bye-bye oke E36 stance lihat camberanya wah tapi ini keren sih gua jadi keinget kenjo gua tadinya mau main stance kayak begini tapi kayaknya gua lebih ke performance dulu lah kalo untuk kenjo karena gua mau pake untuk daily juga guys oke lanjut masih di fill air wah ini nih airsas lagi nih HRE ini mercedes S ya kalo gak salah ini S guys gua gak terlalu katam sama permersian sih cuman yang jelas ini ada 3 mersi dan ini kayaknya gua pernah ketemu lagi guys ini di kontes Sumedang kayaknya gua liat mobil ini Sumedang sama kemarin ya Sentul ya kayaknya gua liat deh mobil ini eh tapi enggak kayaknya Sumedang ini gua liat di Sumedang dan ini juga nih keren banget AMG Forge Carbon yang motif besar guys fit menannya caur semua mobil-mobil sini yang satu nge slam yang satu nge fit jadi kalian juga mungkin belajar ya disini ada fit menan yang ambles masuk tuh bibir dinding ban dengan velg tuh namanya slam fit men dan ini fit fender tulips alias fit men ya oke lanjut lagi ada babang billy masih dengan update-annya oke guys lanjut ini ada RX8 guys ini dengan kember-kemberan ya Work VSXX gokil banget Red Candy seksi abis guys kita intip belakangnya guys masih ya jadi rata-rata anak stance tuh pada umumnya mainannya ducktail guys kalau kalian amatin disini ya jadi culture-culture nya juga kita sekarang belajarin aja ducktail tuh bikin keliatan tampilannya kita kayaknya fokusnya ke kaki-kaki nih bener nggak? kalau wingnya gede jadi kayak sedikit terhalang dan membikin mobil itu agak jangkung tapi kalau pakai ducktail lihat ceper banget tuh mobil kokil lanjut oke sekarang kita lihat ada GK5 Work juga Airsas pasti ini nggak mungkin statik di bawah gini bodygate Mugen cup mesin karbon grill karbon lips karbon nah ini Mugen sih di custom white body guys street racing Airsas bagged warna biru ya begini bentuknya guys menurut kalian gimana dengan sedikit ada perpaduan kartun kartun hai siap 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 stay tune guys gua tunggu siap oke oke sekarang ini salah satu mobil favorit gua gua pernah pakai nih mobil dari zaman SMP dan dijual oleh kakek gua so gua sekarang nyesel banget dulu gua sempet beli tuh under cepe guys alias 70 80 juta sekarang 80 juta kayaknya cuman body doang nggak ada mesinnya guys jadi ini bener-bener nostalgia banget setiap gua lihat estilo pasti gua akan katakan keren sekali dan gua pengen banget one day pakai estilo lagi guys karena aduh aduh keren banget nih retro banget nih dan ferio drug kelihatan cup mesinnya bolong kayak expander gua oke ini kenal pot ya jadi ini bukan don't touch lah maksudnya tulisan stiker itu taruhnya disini nih karena kalo ini nyala ini panas bercanda guys jadi ini style drug banget yang lampunya juga headlampnya dibutain satu gunanya untuk air scoop nah kalian lihat ya ini untuk angin lubang angin ke bilion tuh ada di dalam kelihatan banget dan ini pasti drag-dragan nih kayak tahu bulat lagi nih aliran tahu bulat nih digoreng drag-dragan nah jadi ada roll bar juga dan ini menurut gua wingnya juga gua pernah styling begini ini untuk downforce yang lurus ya jadi lebih sleeper sleeper bukan sleeper ya guys ya lebih aerodinamis mungkin ya kalo wing seperti ini karena kalo GT wing gunanya untuk apa sih jadi ya gak tau lah styling lah anggap aja gitu lah simpelnya styling guys terserah terserah selera orang beda-beda terserah deh oke lanjut juga disini ada fan culture nih perwakilan fan culture gua juga pernah join di dalam fan culture guys om jocin ya ini keren banget alpartnya sih caur banget parah slam semua ring besar nih velaknya by akasia guys kalian lihat epi racing radikal ya dan twin caliper guys belakangnya ini twin caliper keren banget wah gila ini sugar daddy looks banget nih buset dah gokil 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 warnanya apa nih gua kalo ngeliat warna gini kayak blueberry tau gak guys kayak sele blueberry jadi gua akan ngomong ini warnanya kayak blueberry ya manis-manis kecut gitu tapi ungu-ungu wah manja banget lah pokoknya keren guys lanjut lagi ini mungkin punyanya bang andra ya bang andra nih jadi ini alpart bacot kokil plat nomernya bacot guys ya dengan fit menannya slam semua belakangnya camber guys nah ini yang menjadi salah satu seni banget nih karena pintunya alpart itu power back door ya alias gerak sendiri guys ngebuka tutup sendiri nah kalo ngitu gak bener pasti mentok pintu gua jamin karena gua pernah nih ngegarap alpart juga dan penyakitnya pasti di apa nih interior ya interior nabrak ke velg lah lepoknya macet pintunya gak bisa kebuka ah itu ini susah nih ini gua tau nih ini susah garapnya keren banget lanjut perwagonan guys still on my heart ya kalo wagon ya gile ikhlas wagon putih bawa mapan surfing oke keren banget guys ini cocok kayaknya kalo kayak di Hawaii Hawaii di Bali ini keren banget dengan liat radiusan vendernya rapih ngebuka arcnya keren banget guys detail carbon gua lupa tuh hampir kan ngomong keren banget guys gokil gak tuh waduh one day gua mau deh bikin lagnum gua kayak begini ini keren banget oke lanjut ini karma ya one of the best karma in Indonesia guys by Bang Andra Platinum lagi ini keren banget super meaty tapi belakangnya poke ya fit menannya liat tuh bannya guys buset ini bukan mengada-ngada ya tapi emang stylingnya ini kalo poke menurut gua begini nih jadi si tarikan stretch ban dia nempel di fender jadi tire tuh fender bukan fender tulips jadi begini guys keren banget meaty banget advaniova tarik-tarik gokil karma hijau buset roll bar juga guys dan Recaro mahalnya ada keliatan banget wah gokil sih ini keren 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 lanjut guys oke sekarang mercedes ya ini dikerudungin gua gak bisa review jelas oke lanjut gua akan melihat ada sosok E90 E90 disini E90 dengan fit men lagi fender tulips fit men BBS udah period korek banget nih red wah glitter red guys glitter gold wah dengan red candy di pepadukan di pepadukan gokil juga nih buset dah tuh guys kalian lihat ya ini bukan debu ya bukan kotor ya tapi emang partikel-partikel dia punya apa nih siralic atau glitter guys ini glitter sih gede seolah guys gila tuh keren banget rapih fender tulipsnya juga rapih guys dan stands as always ducktail carbon with the tillsnya juga carbon wah gokil nah ini nih mobil-mobil gini nih gua bisa bilang ini gak terlalu menunjukkan kegalakannya kenapa guys ya kita banyak disini ngelihat body kit mugen RR tapi kalau kalian lihat yang satu ini guys kalian lihat iya 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 jadi ini udah pasti mobil balap lagi guys wah gokil gokil guys gokil guys gua demen nih mobil-mobil gini gua demen track-track gini ya kayaknya ya wah keren ini ketemu lagi gua kemarin dari erotism gua lihat mobil ini seri 7 one and only yang menggunakan workmaster guys menurut gua ini keren banget ya ini keren banget cuman tinggal sedikitnya atur fitment ulang menurut gua tapi segini juga udah clean looksnya keren banget guys buset gak kedodoran kegedean pelek pas banget lah pokoknya ini caur dan yaris bapau yang jadi gendut dari depan gua demen banget ini lucu liat guys white body nya guys natural white body kayaknya bukan di radius guys ini justru ditambahin ya radiusnya ya karena gua liat ini gak mungkin sih sejauh ini nih batas fender jadi bukannya di radius mungkin karena dia ngejernya si velgnya itu harus sedikitnya lebih nempel daripada fender jadi dia tambahin daging menurut gua masih still oke gak problem modif gak ada kata jelek atau bagus tergantung selera masing-masing dan ya bengkel guys jadi gak ada ngomong jelek looks clean roof box well carrier tetep menjadi apa nih trendingnya sekarang ya mobil-mobil menggunakan roof box ya guys keren sih oke ini lanjut lagi mercy guys ini simple two tone color ya white bawahnya epoxy gray tapi light ya warnanya terang banget fitment nya fitment depan belakang slam simple keren dengan pelg nya juga OEM apa nih bottle cap kali ya kalau di BMW sebutannya bottle cap mungkin kalau di mercy juga sama ya bottle cap juga ya pelg OEM potong jadi tripis keren banget dan yang terakhir guys ini mobil wah gua belum pernah lihat nih mobil nih ini keren sih E250 guys ini slam semua dengan velg SSR nya dengan gaya-gaya mungkin ini sedikitnya retro-retro gitu ya retro klasik ya guys ya tapi dimasukin ke mobil modern jadi zaman sekarang itu mungkin lebih ke culture nya tuh mengkawinkan mobil-mobil dengan desain modern dengan velg-velg jadul alias retro atau klasik tapi tetep masuk guys kalian lihat ini menurut gua gokil juga sih ini unik menurut gua dan warnanya guys kalau lihat disini hijau coklat hitam di mata gua ya gak tau ya correct me if I'm wrong lagi syralic paint as always kalian lihat partikel semua gokil gak tuh buset keren 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 jadi event hari ini mungkin untuk perwakilan dari mobil modifnya semua tadi udah gua review guys dan kayaknya gua akan iseng sedikit disini ada sedikit apa nih gua bocor-bocorin juga ya spill-spill tipis kali ini ada apa aja mumpung gua sederet masuk jadi welcome in langsung ke mobil modif dan ini ada sedikitnya camper van nih guys nah kita lihat nih camper van nih mumpung trennya lagi mulai musim camper van guys kita lihat tuh guys bener kan camper van Indonesia guys jadi mobil-mobil yang dalamnya tuh ada ruang tamunya kalo gua nyebut ya jadi ini mobil yang akan survival di hutan di pantai entah dimanapun lah pokoknya kalian tetep bisa tidur makan, masak ngopi kalian mau cosplay jadi barista kalian mau cosplay jadi koki bisa harus bisa di mobil-mobil jenis begini guys karena kalian langsung lihat disini kompor guys kasur laptop chargeran gokil gak tuh ada icebox nya juga jadi ini bener-bener rumah yang ditaro apa nih bahasanya rumah yang dibikin mobil atau mobil yang dibikin rumah ya pokoknya itu lah prinsipnya jadi kalian bisa makan kalian bisa menjalani aktivitas kalian sehari-hari di dalam mobil dan ini sih favorit sih guys gokil banget nih mobil nih cowok banget gak tuh laki banget guys tidurnya di atas loh pake eger punya roof 10 ya wah keren banget nih ini bapak gue nonton vlog gue kali ini kayaknya bakal CS sama gue nih karena bokap gue demen banget namanya mobil-mobil begini dan dia juga mungkin salah satu biang virus untuk gue demen nih mobil-mobil begini karena impian gue sama bokap mungkin one day gue akan berdua holiday nyetir mobil dua-an bawa dua mobil angkut keluarga angkut temen-temen orang kantor untuk survival mode guys itu impian gue sama bokap mungkin ya untuk ke depannya ya jadi doain aja gue ada rezeki ada jalannya untuk membikin mobil camper van seperti ini yang karavel nih eh bukan guys nih semua tulisannya gue gak tau sih sorry 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 gue gak tau ini apa cuman yang jelas ini kayak VW caravel banget nih lebar gendut kalo diliat stylingnya kayak busnya scubidu guys kalo di mata gue ya lucu 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 tuh liat guys floor dalemnya kayu-kayu semua kasur bisa menjadi sofa juga TV guys kalian liat nih ini dia camper van guys home theater guys gokil gak tuh kulkas iya kan microwave apa nih wah audio guys ini audio 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 guys TV gokil gak tuh kalian kayaknya masih bisa tidur sih begini sih gue yakin masih bisa tidur atau enggak tidurnya di atas ada roof tent juga guys gak ketinggalan ya jadi ini udah dipersiapkan semua oke sebelum gue masuk ke dalam mungkin nanti gue akan sedikit ngoceh di dalam so ini gue akan beli tiket dulu sama Bang Billy kita masuk ke dalam John masuk ke dalam ya oke so langsung aja kita ke dalam guys oke guys jadi kita sudah membeli tiket dan kita langsung masuk entrance nya nih welcome ya wah Billy hilang nyepikin cewek lagi dia oh enggak 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 anteng dia anteng oke John gimana perasaannya tadi setelah ngobrol sama Cici minimal khatirnya gembira lah ada pengobat terasa oke senggol dong lanji lanji lentur langsung ya oke 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 lanjut jadi kita dari sisi sebelah kiri dulu nih ya jadi kita lihat langsung ada apartemen berbentuk kecil oke guys canda langsung kita lihat disini ada karpet guys ada karpet comfort ya karpet soun bihun ya dan kalau kata gua ini keren nih kongguan guys gua akan foto disini sih nanti sih gua demen banget kongguan soalnya gokil hello hello oke kongguan ternyata yang pertama gua lihat adalah kongguan guys yang kedua kita akan lihat karpet bihun ini karpet soun ya guys warna-warni oke by comfort dan lanjut lagi ini ada mobil one oli ya guys ya dan ini lagi pada main game wuh seperti nerf kita lihat disini orang-orangnya semua oke thank you guys oke lanjut dan as always Om Hendra everywhere ya HSR HSR again ini ada HSR disini guys CS Aing gokil banget dan berserta timnya yang kompak-kompak wah oke lanjut guys Tomiko jadi ini audio system ya head unit guys kalian yang mau bikin tampilannya OIM 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 Gitchu ada disini juga semua ada Android frame juga subwoofer active pokoknya audio lah kalian lebih ngerti kali ya gue gak ngerti audio soalnya lanjut dulu ini ada 7 Oh My atau Tomai sebutan ya gua kurang ngerti ini kamera ya jadi kamera dashboard guys ya ini dia oke halo keren halo lanjut lagi ini ada Vickul ya Vickul kaca film as always ya well known BPF juga sekarang by Vickul guys dan ada King Full Pleaser Live kita lihat oke oke lanjut kita disini ada die case ada die case itu die case die case guys oke kita harus tetep fokus jangan gagal fokus John tahan dulu oke tahan dulu jangan kemana-mana oke disini Venom guys Venom kalian pasti udah pada tau ya audio ya ini gokil rame di Indonesia Venom Delium Radial wah ini velg-velg juga nih velg-velg ban guys oke die case dan disini ada perlengkapan aksesoris juga nah ini dia die case ini langsung cuci mata disini bisa nanti gue akan kesini sama Billy sih kayaknya oke lanjut there is a Ferrari di depan di depan tadi gue kagak liat karena kita langsung ke kiri guys depan Ferrari guys kalian liat wow 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 oke asuransi ramah ramah lingkungan ramah lingkungan oke kalau yang tadi apa ramah apa ramah di mata ramah dipandang ramah di urat-urat lemas ramah di urat-urat lemas kenapa nih orang ini kenapa ini oke lanjut guys ada helm 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 enggak ini buat motor John ini buat motor sih dan ada audio juga ada yang nge-vlog juga Astra auto parts shockbreaker motor ini untuk motor dan apa nih wind coast wind coast tuh berarti ini kaca film guys nah ya terima kasih oke oke guys disenyumin oke lanjut kita disini lagi ada yang review juga semua sekarang kayaknya hampir rata-rata kita liat muling semua yang jadi percontohan apa karena kecil biar biar masuknya gampang kali ya apanya yang masuknya gampang orangnya orangnya masuk ke mobil oke lanjut guys hello oke guys lanjut guys desk camera again black view ini keren oke guys kit 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 everywhere skincare eh screener bukan skincare screener ini dan kita review restroom alias wc oke oh enggak enggak bercanda gua bercanda bercanda ayo lanjut kesana sekali lagi muter ini udah kayak mama ya enggak beraturan ya enggak beraturan kita jalannya ngacak John kita ngacak aja disini karena update oke gimana kalau kita ceritanya minta brosur lagi hehehe oh enggak terlalu apa nih ding 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 oke ini ada exhibition apa nih BMW wah gue akan kesini ada Porsche Subaru Mercedes Mazda Cherry wah kokil gue akan kesini sih tapi ini tanggung sedikit lagi guys oke Hurricane Bang Akbar everywhere yoi enggak tuh gokil Hurricane ini yang penyetabil arus listrik ya voltase ya guys terus sekarang ada damper juga buat sport kit tuh gokil oke kita lihat yang kanan dulu ini ada apa nih Mega Cools car care car care guys keren oke 9 punya oke ini seperti apa nih gue penasaran oh lampu ya ini ada lampu guys klakson kunci central lock alias ya tuh sakura 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 tuh gue jadi inget mie sakura guys kalian pernah gak tuh mie sakura jaman dulu indomie tuh kalah kalau yang sama namanya mie sakura kalian boleh kepo deh dan lanjut lagi ini prestone 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 tuh minyak rem guys dan gue gak tau pengen komen apa ini alfa romeonya guys buset gila sih ini asli loh ini nyala kayaknya gokil banget ya jadi ini bukan dummy guys ini keren banget nih one of the best car menurut gue hari ini yang gue liat adalah tadaaa alfa romeo coupe seperti bmw 2002 liat john keren banget kan parah guys ini keren banget guys oke gue gak sabar jadi daripada kita ngap-ngapan langsung aja masuk ini juga ada apa nih pen protection guys oke lanjut 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 gue gak sabar kita liat disini sebelumnya solar car udah gak perlu gue jelasin kalian udah pada tau lah oke lanjut gue gak sabar guys gue akan sedikit berlari karena gue gak sabar mau liat ada apa aja di event di kindok oke sekarang ada hello oke jadi dadakan ramai john disini ya ramah tamah banget ya yoi gak tuh aduh aduh yoi cherry cherry guys cherry ini baru nih komoda dan kita liat juga disini banyak wow subaru mx6 guys mx6 eh arah jam 12 arah jam 12 kita zoom wah bener john bener john jadi guys ada bebeb ada bebeb oke kok jadi kecewek ya enggak gak maksudnya mobil guys oke mobil biru keren banget nih subaru nih WRX oh ini nih the all new BRZ yang well known kemarin gue liat di event ini erotism ya jadi BRZ yang baru dibawa sama bang akbar nih drag dragon lawan FT86 gue liat ada di vlog gue sebelumnya kalian bisa liat oke dan lanjut ini ada mx5 ya bukan mx6 alias ini yang terbaru nih kalau yang lama kan lampunya bulet ya guys ya jadi ini tajem CX5 all wheel drive this is the new one still with exotis bumper guys gue demen banget desain Mazda sekarang kenapa bumpernya tuh wah gila sih gak ada kayak voklame-voklamean ya kan polos slick rapih desain futuristik keren banget oke lanjut gue gak bisa sampai ketinggalan untuk melihat this is it nah this is BMW and Porsche coming up together ya kan keren banget nih Bill ini G-series nih ini yang paling baru guys seri 3 seri 5 G-sasis punya G-series guys yang big nose-nya tuh bisa ngebuka sendiri sebagai airflow aerodinamis nih keren banget pusat cuman gue gak tau sih dibalik desain yang keren ini electricalnya repot enggak gue masih no comment belum tau gue belum pernah ngicip dan ini emblemnya guys Ford Dynamic keren siapa sih yang gak kealihan sama yang begini yang begini eh yang gini guys sorry sorry jadi begini ini warnanya keren banget sih blue solid kayak mirip-mirip Laguna Seca punya ya ini warna-warnanya ya keren banget nih Porsche wah 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 ini dia panah merah the new one punya gue old one ya this is the new one looks futuristic but still the same with the apa nih contour line-nya tuh yang bulet ya ini kayak hatchback kalau gak wagon guys ini keren banget dan sudah wing-nya lebih besar auto dan kalau ketutup gue yakin ini desainnya keren banget roof-nya cahur lampunya juga udah waduh ini bener-bener udah era-era baru nih hampir semua mobil kalian kalau liat nih ini mirip banget ada lampunya tuh kayak garis gitu ya guys ini garis kalian bisa liat juga ini mirip banget kayak HR-V baru guys perhatiin deh ini mirip banget oke lanjut Bang Billy come on lu jangan foto terus kirim ke gue buat apa gue udah liat oke now the time for the Mercedes Benz ya ini jadi dua kubu nih Mercedes dengan putih semua mobil yang di display melawan BMW yang black and white ya black and white guys Porsche tetap the best guys liat blue red burgundy ya maroon cool wow wow akan menjadi calon ibu yang baik hahaha gimana babang Billy mungkin baik di depan babanya aja oke siap kita let's go jalan guys oke sekarang hall dalam sudah dan cukup ramai juga di Mercy guys oke lanjut lanjut kayaknya tadi di lurusan sana tuh masih ada lagi loh masih yang kayaknya tempat-tempat modif akan disana atau motor gue gak tau yang jelas stay tune guys karena gue akan jalan ke lobby yang sebelah kiri oke stay tune guys oke guys jadi 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 ini kita udah di boot satunya guys kita lihat ada apa disini wah ternyata masih ada guling eh bukan guling wuling waduh itu yang warna biru itu lihat itu lihat John yang warna biru itu 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 kita lihat John itu yang biru biru ada yang biru tapi bukan langit waduh biru stikernya guys kalian lihat tuh ini biru sama silver tuh ini apa nih mobil apa nih wah keren sih ini bang syariah punya mobil guys makanya ini mobil apa nih seperti Morgan seperti Morgan ini guys lo tau gak Morgan Morgan tunggal tau gak oke halo oke guys bener-bener ini Morgan oke lanjut ini guling-guling ada guling Alves wuling guys yang still berkembang dan menjadi salah satu brand favorit gara-gara wuling newcomers yang favorit gara-gara wuling EV menurut gua ya si kecil imut ya kan tuh nih dia nih guling nih guling EV keren sekali dan imut sekali nih lucu lucu eh salah guys sorry-sori oke oke guling wuh MG MG juga ada guys disini gokil yang gua dari tadi lihat adalah citron ini guys lihat ini lucu banget sih guys Ami bugi jadi mobil bugi sekarang tuh kayak kalian tau mobil bugi tuh mobil pantai biasanya guys biasanya tuh dia basicnya adalah VW kodok ya kalau kalian denger kata-kata bugi pasti identiknya dengan VW kodok ya jadi ini juga konsepnya sama mungkin untuk kegunaannya apa nih pantai-pantai gitu guys ya nih lihat keren banget guys ini gua gak bisa lepas dari pandangan ini desainnya kayak mobil dari planet lain guys lihat tuh kayak jaman-jaman Dragon Ball ya Bulma-Bulma gitu ya lihat gokil banget ini keren banget menurut gua nih ini nomor 2 setelah Alfa Romeo yang tadi di display yang menurut gua nyolok banget ini gokil oke ada yang nyolok lagi guys nyolok 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 ada yang menyolok bagus kan bagus lihat tuh Nissan Terra Terra eh ini maksudnya sorry-sorry guys lanjut oke disini ada bootnya Nissan juga dan kita lanjut ke satunya ternyata disini gede juga oke ayo lanjut kita lihat yang bagus-bagus bagus lagi eh ini keren loh sumpah ini keren banget Amy Boogie ini lucu sih oke aduh wuling ha nah Evie Evie ya ini lagi rame banget udah gausah gua review ini udah banyak banget yang review lanjut oke kita masuk ke dalam ruang galaksi dan kesedut 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 guys bukan kesedut kesedut dan disini ada Mitsubishi motor Mitsubishi John gimana John oke kita lihat ya Mitsubishi apalagi yang akan kita mainkan hahahaha Isuzu Mitsubishi Isuzu enggak 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 itu apalagi ternyata masih ada guys gede juga loh disini ya jadi biar nanti gua kesana nih biar nanti gua kesitu gua akan kesini dulu kita lihat disini wah Suzuki wah 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 kia guys lihat buset bagus ya tapi kalau gua lihat logo ini yang paling baru mirip banget kayak KN tulisannya guys kayak bukan kia ya KN KN tapi ini kia guys jadi ingat-ingat aja ini kia oke dan as always Mitsubishi ya Mitsubishi lihat guys kita lihat apakah ada yang baru di Mitsubishi oke depannya Suzuki apakah ada yang baru Baleno wah ini all new Grand Vitara guys ini baru nih keren oke still Mitsubishi yang paling baru tetap Pajero dan disana Expander Cross oke kita lihat lagi bagus juga nih Pajero hitamnya oke lanjut gimana John ada yang baru gak ada gak ada yang baru ayo sana aja let's go kia 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 ya kia banyak yang baru nih keren ini baru IF6 GT Line ini gua pernah lihat reviewnya ini futuristik banget yang liat teknologinya udah kayak Tesla kenapa gua bisa ngomong gitu karena kalian liat handle nya guys ini udah slick banget udah di dalam pintu ya ini keren banget futuristik oke oke lanjut oke Isuzu Isuzu Traga wah ini nih mobil-mobil proyek oke lanjut sekarang di belakang udah keliatan ada labeling Honda tapi disini ada permotoran juga guys ini apa nih oke motor blibli wah ini motor listrik nih pasti nih ya dia ini juga Yamaha yang terbaru guys lanjut let's go let's go kita lihat oke ternyata the last bootnya ini ada Lexus ya guys ya Hyundai Daihatsu Honda Toyota oke ini yang terakhir guys mungkin wah ternyata ada live music juga nih macam di Earthspace guys oke Toyota Gazzo Racing nih ini tim Toyota mungkin yang bisa dibilang kayak line up nextnya dari TRD mungkin ya gak tau juga gue tapi ini cukup rame gede banget bootnya gila tuh gede banget guys dan wah Agia nya guys kalian lihat nih Agia Racing nya nih Isomcar punya Toyota keren keren guys buset keren banget keren 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 oke lanjut disini ada Toyota Honda Honda yang paling baru apa ya kita cari WRV WRV BRV ini yang baru-baru wah ini guys listrik Lexus RZ wah keren sih ini desain-desainnya udah hampir mirip-mirip semua tuh tarikan garisnya guys grillnya kalian lihat ya tajem ini tajem gila udah kayak gak punya grill gokil tengah aja nih udah full gini gokil ini lebih parah lagi guys lebih futuristik lagi oke RX Lexus keren oke Hyundai mungkin sudah beres guys ini the last ini mobil mahal nih ini keren oke mungkin sudah beres guys ini the last kita punya perjalanan hari ini gak ada yang baru-baru lagi oke mungkin kita akan balik lagi ke depan so stay tune guys oke guys ternyata masih ada lagi VW bantat guys kombi ya kombi bantat lucu banget sih depannya VW kombi belakangnya mirip banget kayak VW beetle guys alias VW kodok ya tuh lihat lucu banget guys Dragon Ball lagi kayak mobil-mobil bulma aduh lucu nih wah daikes daikes tuh dia pasti disini gak aneh sih tuh gimana lu kapan lu punya beginian Bill kalau lu kan entusias Supra banget nih iya kalau ada Supra pasti gue beli oke berarti Supra ya oke kita cari Supra yang berdiri-berdiri warna putih yang tadi catnya warna biru berkaki dua bukan beroda dua bukan empat tambah ambiku guys oke lanjut ini ada daikes-daikes ini keren nih lucu-lucu banget guys wah dan ada mobilnya biasa nih ya trio three men champion oke om obi punya Bang Ridwan dan om fitra nih ayo kalian yang mana pilih dan wii 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 ini rare guys this is rare car dan ini budget guys Bang Ridwan selalu nyeran eh sih budget nih guys ya oke lanjut GD garasi drift oke dan sekarang kita bisa lihat official merchnya tambah banyak dan tambah penuh pajangan ya ditambah lagi ada helm juga helm ini mungkin kolaborasi sama apa nih jpx ya guys ini helmnya GD nih GD edition by jpx oke lanjut royal enfield guys yang lagi sedang booming-booming gitu oke sneakers oke jaket-jaket ini apa nih XR apa nih scrambler gayanya nih kalau gak salah oke oxygen denim wah displaynya motor-motor guys keren-keren lagi gila cafe racer gokil ini denim berarti jeans guys oke mungkin ini sudah habis guys habis nih udah di lobby utama dan kita sudah sampai di titik mobil modif lagi nih di depan so mungkin stay tune dulu gue akan keluar sebentar dan lanjut ke closing gue see you guys stay tune oke guys jadi kita udah selesai nih dari dalam untuk acara Gias tahun 2023 menurut kalian gimana yang paling menarik di bootnya mana kalau di dalam boleh kalau ketinggalan ke skip-skip boleh diulang lagi aja dan kalau untuk mobil modifnya guys dengan satu deret nih pintu masuk main entrance-nya kalian bisa langsung nonton lagi aja di awal video so mobil mana yang menurut kalian paling caur guys oke sebenarnya gue mau sedikit curhat nih jadi sebenarnya hari ini kenapa gue ke Gias jadi sebenarnya gue tuh pengen nengokin anak terbaru gue alias Goldie BMW F30 Misterio tadinya mau turun event ini guys tapi berhubung ada sedikitnya kendala settingan di bengkel sini sampai akhirnya mobilnya gak bisa yang namanya ikut turun tapi kita udah ada dapet kompromi guys mudah-mudahan hari ini tanggal 11 bisa loading di malam hari ya buat formalitas dan sekaligus ajang lahirnya si Goldie jadi resmi Brodio ini udah exist by Team Earth juga so mungkin nanti cuplikannya akan ada di akhir video ini guys mudah-mudahan mobilnya bisa ikut turun dan join so mungkin hari ini segini dulu guys untuk Gias 2023 thank you for watching and be the best on it guys bye-bye sub indo by broth3rmax oke guys sekarang misi kita mencari Jordan Jordan where are you waduh ini segini gede ya gue harus nyari salah satu anak Earth juga nih waduh gimana nih bang ketemu gak bang Bill gila ini segede ini kita mencari Jordan itu Mazda 2 bukan sih tadi di foto kayak patokannya Mazda 2 guys segini gede kita harus mencari mobil oke gak ada ya expander auto retrek cuman oke disana juga masih banyak mobil guys aduh ada ah Jordan Jordan we love you oh my god si ganteng nan lebar mister Tommy punya mobil ternyata guys nih liat kalian guys oke langsung aja stay tune kita oke dan ini oke guys oke waktunya kita bawa pulang ke Cerbon see you guys hari hai bel��� aku Chen aku 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 Terima kasih.